selamat menikmati database di sql server ya jadi kita buka dulu sql nya baik udah buka kita langsung buka aja query nya bisa buat baru atau buka query yang lama kemudian pastikan ke nordwin di nordwin kita coba pilih misalnya employees ya tabel employees dari database nordwin misalnya kita select from employee kita run jadi disini kita dapet beberapa tanggal ya kayak ini date birth date sama hire date nah kita coba ambilin misalnya first name dia jadi yang punya tanggal itu siapa terus kita birth date hire date kita execute hasilnya kayak gini nah jadi ini kan jadi ada bulan terus di belakangnya ada jamnya ya sesampai lengkap segini dan kalau misalnya oh iya disini jadi kita kalau misalnya mau ambil tanggal buat sekarang kita juga bisa panggilnya pakai get date jadi misalnya kita get date buka kurung tutup kurung kayak gitu caranya kita execute kita dapet buat tanggal ini ketulang sekarang kita jam jam 12 malam lewat 13 menit dan 98 detik ya tanggal 1 bulan 3 tahun 2014 kita dapet kemudian misalnya biar gampang kita ask today ini terus misalnya disini kalau misalnya kita mau merubah format tanggalnya misalnya biar kelihatannya itu lebih familiar gitu misalnya kita mau tampilinnya kayak format US atau UK gitu jadi misalnya tinggal aja jadi dia perlu di convert dulu jadi misalnya kalau misalnya berdate ya kita mau convert dia ke US jadi caranya convert terus dia pakai voucher terus berdate terus dia pakai kodenya jadi kalau misalnya dia mungkin mau pakai US jadi dia ketikan 101 ini buat US jadi format penulisannya kayak gini jadi convert terus kurung di dalam kurungnya itu dia variabelnya ya varchar terus dia keduanya itu dia isikan kolom mana yang mau di convert terus selanjutnya isikan kodenya jadi 101 ini kode penanggalan US kemudian coba kita run atau kita execute nah kayak gini jadi dia beda beda kayak gini kan jadi dia formatnya pakai US jadi dia tampilin bulan dulu kemudian slash ke garing miring tanggal ke garis miring tahunnya jadi karena dia jadi convert jadi kolom baru dia gak ada nama kolomnya karena dia baru ini misalnya kita pakai as tanggal lahir jadi kayak gitu terus misalnya kita mau pakai misalnya kita convert lagi higher date nya convert misalnya higher date kita mau convert ke UK kebetulan UK kebetulan UK itu adalah 103 jadi US 101 UK 103 jadi kita convert ke varchar koma higher date nya kemudian kita masukin 103 dia buat format penanggalan UK kayak gitu kita execute nah jadi dia tampil dulu tanggalnya tanggal slash bulan slash tahun kemudian kalau misalnya today dia bisa juga kayak gitu jadi sama aja tinggal dia ini dia isi diisi pakai get date karena get date adalah tanggal atau saat atau waktu waktu ini jadi misalnya jadi sama kayak gini misalkan kita ketikkan convert dikurung varchar koma get date koma 103 misalnya kayak gitu jadi jadi misalnya ini gak usah pakai as ya biar pendek terus kalau misalnya kita execute dia kayak gini oke sekian pembelajaran tentang format tanggal kali ini ya kemudian pada video tutorial berikutnya kita akan belajar tentang selisih antar tanggal jadi gimana caranya kita misalnya disini kan kita tahu ada birth date terus ada get date jadi kan kita dari tanggal lahir ke get date berarti kan usianya nah gimana cara kita ngitung usianya gitu kita akan belajar pada video berikutnya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati